Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara senang sekali saya Zekh Akbar Kembali berjumpa anda di dialog ruang publik Untuk kandisi Selasa 25 Juni 2024 Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia Serta tetap bisa menjalani aktivitasnya dengan luar biasa Dan pada hari ini seperti yang kita ketahui Bebang Indonesia dan terkhusus secara global pun Tengah dihadapi dengan begitu banyak krisis Salah satunya adalah bagaimana darurat terkait dengan narkoba Dan tepat besok hari tanggal 26 Juni 2024 ini sendiri Peringati sebagai hari anti-narkotika internasional Dimana memang setiap tanggal 26 ini sendiri dirayakan Sebagai bentuk kita melawan kejahatan dari narkoba Ataupun juga jenis obatan terlarang lainnya yang mengganggu dan juga merusak Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Terkhususnya anak-anak muda ataupun juga remaja yang ada di Indonesia Dan memang terkait dengan isu dan juga konflik yang tengah muncul Terkait dengan penyelagunaan narkoba ataupun narkotika ini sendiri Sesuai dengan tema kita pada hari ini Kalau kita bisa kembali mewujudkan di Indonesia bersinar Bersih dari narkoba dan war on drugs Atau berperang melawan narkoba Ini kita bisa hidup dengan lebih bahagia dan juga lebih keren Karena sesuai dengan tema kita pada hari ini Hidup tanpa narkoba itu keren Dan untuk membahas narasumber kita pada hari ini Terkait dengan tema kita Sebenarnya disini ada tiga narasumber Tetapi Kepala BNN Provinsi Jambi Sedang dalam perjalanan menuju kemari Dan saat ini sudah bersama dua narasumber kita yang lain Pertama saya akan selamat terlebih dahulu Dari yang cantik ya Bang Ismet, mohon izin Dari yang cantik dulu Ini ada Bu Desi Prabudiani S.P.M.P. Psikolog Selaku Ketua Himsi Wilayah Jambi Atau Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi Selamat sore Ibu Selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Jadi ini sangat berkesempatan sekali Nanti kita akan membahas bagaimana perspektif Atau kacamata psikolog Melihat pola, terus juga perilaku Serta dampak lebih lanjut Ketika memang seseorang Menyalahgunakan narkotika Atau narkoba ini sendiri Dan mendampingi Bu Desi Kita juga sudah hadir nih Bang Ismet Bang Ismet Raja Selaku toko pemuda Yang sudah tidak asing lagi Di layar kaca TPRI Jambi ya Bang Ismet, apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Jadi nanti kita akan melihat nih Bang Ismet Bagaimana sebenarnya anak muda Yang ada di Indonesia ini sendiri Terkait dengan narkoba Dan juga yang ada di provinsi Jambi Dan untuk saudara Serta pemirsa yang bergabung Bersama kami Dan langsung berbincang Dengan arah sumber kita pada hari ini Langsung saja di 0741-66385 Atau di 0811-743-3133 Kita ke Bu Desi terlebih dahulu Bu Desi, selaku Ketua Impunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi Atau Hibzi ini sendiri Dan juga saya melihat Ibu juga bekerja Di salah satu dinas sosial Seperti itu benar ya Bu ya? Iya Di Alia Tama Kalau saat ini Tidak di Alia Tama lagi Tapi Dinas Sosial Kota Jambi ya Dinas Sosial Kota Jambi Jadi memang sangat erat Kaitannya dengan Perilah Kuro Baja Atau juga penggunaan narkoba ya Bu ya? Salah satunya Salah satunya Dan kalau Ibu melihat sejauh ini Bagaimana sebenarnya Indonesia Dan juga khususnya provinsi Jambi Terhadap kerawanan narkoba Bu? Oke baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan salam lagi Terima kasih atas undangannya Untuk jadi pemateri Sehingga kita bisa share ilmu bareng-bareng Kalau saya lihat sih Ini kayak Masalah nasional begitu ya Jadi dalam arti Hal yang tidak bisa Dari kacamata saya Hal yang tidak bisa atau kurang bisa Kita untuk Kayaknya untuk menguranginya Jadi kalau saya lihat Semakin hari itu semakin banyak aja kan Setiap tahun Angka pengguna gitu ya Pengguna dari narkoba itu sendiri kan Semakin meningkat Nah gitu Apalagi usianya itu usia-usia produktif Usianya remaja sampai dengan dewasa-dewasa awal Itu kan usia produktif Itu yang saya lihat Jadi kalau lihat dari grafiknya Semakin naik aja ya Di Indonesia untuk penggunaan narkoba Kita itu nomor 4 atau nomor 5 lupa saya Untuk penggunaan narkoba Untuk penggunaan narkoba Iya Yang cukup besar ya Iya betul Jadi kalau tadi saya melihat Yang Ibu sampaikan Mungkin yang terdata Secara signifikannya Yang meningkat seperti itu Itu yang tersampaikan Tersampaikan Jadi kan kayak Piramida gunung es gitu ya Yang permukaannya aja Yang kecil gitu kan Tapi bawahnya kan banyak Karena yang terdata itu kan Yang kejaring Yang gak kejaring kan Gak kedata gitu kan Jadi memang sejauh ini Yang terdata itu adalah Yang berhasil direhab Ataupun juga dibantu Salah satunya direhab Nah kalau Bang Ismer ini sendiri Tadi mengutip dari perjataan Budesi Bahwa memang Pemuda atau banyak usia produktif Seperti itu Nah kalau Bang Ismer melihat Anak-anak muda Khususnya di Provinsi Jambi Terkait dengan penggunaan narkoba Seperti apa Bang? Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga sebelumnya Sudah diundang di TPR Jambi Dalam rangka menuju hari HANI Anti-Narkotika Internasional Ya kalau kita melihat hari ini Di Provinsi Jambi sendiri Bahwa memang Dampak dari anak-anak muda itu sendiri Menggunakan narkoba Ya disampaikan Budesi Memang ada yang terdeteksi Ada yang tidak Bahwa Hari ini Anak muda yang Passionnya Yang harus dirubah Dalam arti mereka Mau diarahkan kemana Dalam arti apakah Narkoba ini Adalah musuh kita Teman-teman anak muda Hari ini di Provinsi Jambi sendiri Ya kita melihat Maranya Darurat narkoba Yang usia produktif Yang usia-usia Yang dalam arti Yang memang Lagi mereka lagi butuh Ruang Tapi hari ini narkoba ini Merasuk Ruang-ruang itu Ya Kita berharap sih Dengan adanya kegiatan Hari anti-narkotika Nasional Internasional Yang selalu digaungkan Setiap tahunnya Ini menjadi memang Momen Momen dalam arti Bukan kita terus Memperingati itu Tapi Mengurangi Atau Meng Mengkomodih bahwa Bahayanya narkoba ini Narkotika ini Untuk anak muda itu Akan merusak Masa depan Bangsa ini itu sendiri Seperti itu Ini menarik ya Ketika kita mau bahas Tentang Ini kan Kasusnya sebenarnya Ketika mau bahas Adalah bentuk kelompok Tapi dasarnya Adalah individu Masih-masih Ketika kita mau bahas Tentang individu Sebenarnya mendorong Seseorang akhirnya Ingin menggunakan narkoba Atau akhirnya Bahasa lainnya Terjerumus Di dunia gelap tersebut Seperti apa Bu? Kalau dari Beberapa Penelitian yang saya lihat Yang saya baca Salah satunya adalah Karena kan Sasarannya itu Di usia produktif Dan remaja Nah remaja ini Kalau kita lihat Di tahapan perkembangannya Begitu Dia Ada di fasenya Ingin diterima Dan dihargai kelompok Nah Itu Kan kelompok yang Disasarnya Kita tidak tahu Kelompok ini kan Seperti apa Nah Si remaja Kita kan remaja itu Sebelumnya ada Di lingkungan keluarga Nah Keluarga yang membentuk Dari pengasuhan Dan pola asus Dan lain sebagainya Kurang untuk Mengedukasikan Salah satu dari Penyebab Kenapa orang itu Terjerumus ke dalam narkoba Adalah kurangnya pengetahuan Nah kurangnya pengetahuan Oh ya Udah dikasih pengetahuan Udah dikasih sosialisasi Tapi pengetahuan aja Tapi kita Tidak Tampilkan Oh dampaknya seperti ini Tidak hanya merusak Masa depan Orang lain Tapi juga Masa depan Dari dirinya sendiri Nah terus Kemudian juga Apa yang menyebabkan Orang itu Akhirnya Terjerumus juga Kedalam narkoba Ya tadi Bisa jadi Bisa jadi Karena ada masalah Yang tidak terselesaikan Nah gitu Jadi masalah yang tidak Terselesaikan Kemudian Jalan keluarnya Yang paling Simple dan gampang Itu kan Lewat itu Kan itu menimbulkan Efeknya dopamin ya Kesenangan sesaat Lupa gitu kan Pas balik lagi kok Saya kembali lagi ke masalah saya Pakai lagi gitu Jadi berulang Nah itu Udah tahu enaknya kan Kan akan mengulangi hal yang sama Kan manusia sifatnya seperti itu Kalau enak diulangi Enak diulangi gitu kan Baik berarti Istilahnya ada perilaku Yang akhirnya memberikan Dampak positif Mungkin yang dirasakan Seperti itu ya Bu Tetapi secara dampak Yang sebenarnya Ini tidak baik Untuk kesehatan Dan lain-lain Seperti itu Kalau secara fisiknya Iya Mengganggu kesehatan Sekali ini menarik ya Ketika kita membahas Narkoba ini sendiri Efeknya jangka panjang Seperti itu Tidak hanya saat itu Yang tadi ya Menimbulkan kesenangan sesaat Tetapi efeknya luar biasa Fisik psikis juga diserangnya Baik Nanti kita akan perdalam nih Fisiknya apa saja Psikisnya seperti apa Nah kita ke Bang Ismet nih Bang Ismet Jadi ketika tadi Bang Ismet menyampaikan Memang yang rentan Seperti itu ya Adalah usia yang memang produktif Ataupun juga usia Yang sangat erat Kaitannya dengan anak-anak muda Tapi kita tahan dulu ya Bangnya Bang Ismet dan Bu Desi Ini semakin menarik Pembahasan kita ya Karena balik lagi Memang narkoba ini Bukan permasalahan individu Seperti itu Tapi ini ada permasalahan kelompok Dan juga seluruh masyarakat Indonesia Usai jeda Kami masih akan kembali Tetap di dialog ruang publik Ya terima kasih saudara yang dikembali menyaksikan dialog ruang publik Dan pembahasan kita masih terkait dengan tema Hidup itu akan lebih keren jika tanpa narkoba Dan tadi kita sudah membahas dengan dua narasumber kita Terkait bagaimana sebenarnya narkoba ini problematik saja Tidak hanya sebagai individuan saja Tetapi memang sudah permasalahan internasional Dan tadi saya sudah berjanji Di segmen pertama Kita akan hadirkan orang luar biasa Yang ini terkait dengan bagaimana narkoba yang ada di Provinsi Jambi Ini langsung saja kita sapa terlebih dahulu Kepala BNN Provinsi Jambi Bapak Brigjen Paul Wisnu Handoko SIKMM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Wisnu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik Biasanya kalau sama Pak Wisnu ini halus Ada salamnya Pak War on Drugs? Ada Dan bersinar ya Pak ya Salam sehat tanpa narkoba Wah salam sehat tanpa narkoba ya Jadi nanti kita akan berbincang lagi ini lanjut ya Pak ya Tadi kita sudah membahas Pak Bagaimana sebenarnya narkoba yang ada di Provinsi Jambi Ataupun juga narkotika ini sendiri Sebenarnya ketika kita membahas Sebuah data lebih lengkapnya Bagaimana gambaran penyebaran Ataupun juga pengguna Ataupun juga hal-hal terkait dengan narkotika di Provinsi Jambi Pak Baik terima kasih Terima kasih semuanya Para sumber yang lain Budesi Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat tanpa narkoba Syukur Alhamdulillah Kami bisa hadir di TVRI ini Terkait Bagaimana kita bisa menyikapi Berbagai bentuk Penyalahgunaan dan perintahan gelap narkoba Khususnya di Provinsi Jambi Sebelum kami menyampaikan Terkait dengan perkembangan tersebut Kami ingin memberikan ilustrasi Bahwasannya narkoba itu adalah Musuh kita bersama Musuh rakyat Indonesia Musuh bangsa Indonesia Kita sepakat Karena narkoba itu merupakan Kejahatan ekstraordinari Atau istilahnya ekstraordinari crime Yang memiliki dampak buruk yang ditimbulkan Sangat luar biasa Ada tiga kasus yang sangat Yang masuk dalam ekstraordinari Yaitu terorisme Korupsi Dan narkotika Namun dari tiga ini Narkotika yang paling Berdampak Atau dampak buruk yang ditimbulkan Sangat luar biasa Artinya dapat merusak Generasi penerus bangsa Sehingga tentunya Kami mengharapkan Kita semua Bersama-sama komitmen dulu Komitmen dulu Untuk bagaimana kita perang melawan narkoba Karena tanpa komitmen Tidak bisa Kita bisa mencegah Indonesia akan menghadapi Indonesia emas Tahun 2045 Artinya kita juga akan Menghadapi yang namanya Bonus demografi Sehingga tentunya Kita bersama-sama dengan Seluruh elemen masyarakat Sepakat untuk perang melawan narkoba Nah Di provinsi Jambi Tentunya memiliki potensi yang sangat tinggi Kenapa saya katakan demikian Provinsi Jambi Terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera Dan juga merupakan daerah lintasan Dari Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Rio dan Jambi tentunya Perjalanan atau pergerakan Mobilitas Peredaran gelap itu sangat tinggi Tentunya kita juga harus Menyikapi dengan Apa namanya Dengan baik Bagaimana mereka Menyebarkan Mengedarkan narkoba Khususnya di provinsi Jambi Berdasarkan hasil data kami Kami bersama dengan Polda Jambi Telah mendatakan Terkait dengan Kasus narkoba yang terjadi Kami lihat Sesuai dengan Lokus Delikti Ternyata Kita lihat Di tahun 2022 2023 Ranking 1 Jatuh pada Kabupaten Sorolangun Dan Kabupaten Bungo Untuk pengguna narkoba Untuk pengguna Dan kejahatan narkoba Dilihat daripada Lokus Delikti Atau kejadian narkoba Ini juga Berdasarkan Data dari Polda Jambi Kemudian Pores-Pores Termasuk PNN Sehingga kami Menyampaikan kepada publik Bukan berarti kami Menakuti-nakuti Tapi ini fakta Berdasarkan Data yang kami Terima Baik dari Polda Jambi Maupun dari PNN Sehingga Kenapa kok Sorolangun Bungo Ternyata setelah kami Kaji Analisa lebih dalam Perputaran rupiah Di Kabupaten Bungo Dan Sorolangun Sangat tinggi Kenapa kok Sangat tinggi Karena disitu ada Tambang Ada sawit Dan ada peti Mereka Para buruh Mengkonsumsi narkoba Alasannya untuk stamina Nah ini yang harus Kita edukasikan Berarti ada Indikator penunjang Seperti itu ya Pak Ya Lingkungan tersebut Yang memang saat ini Sebagai indikasi yang Cukup banyak Perputaran dan lain-lain Tadi yang disampaikan Nah ini menarik Pak Ketika kita membahas Tentang apa istilah Pengguna kemudian juga Kasus kejahatan narkoba Ini sendiri Ketika kita bawa Kesegmentasi usia Usia yang paling rentang Itu seperti apa Pak Ya Berdasarkan data kami Baik BNN Kerjasama dengan Lipi dan Brin Tentang usia Yang paling banyak Mengkonsumsi Atau menyalahgunakan narkoba Usia 15 tahun Sampai 45 tahun Bahkan ada yang Usia 60 tahun Sedangkan Angka prevalensi Yang kami dapat Angka prevalensi adalah Jumlah populasi Di suatu tempat Yang menggunakan Dan pernah menggunakan Narkoba Baik itu setahun pakai Maupun masih pakai saat ini Sehingga angka prevalensi Di tahun 2019 Itu berkisar Sebanyak 1,95% Kemudian Tahun 2023 Turun menjadi 1,75% Maksud kami Angka prevalensi ini Bukan Dilihat saja Dari angka prevalensi Namun Bagaimana kita bisa Mendeteksi tadi Ya Angka pengguna Penyalahgunakan narkoba Semakin tahun Semakin meningkat Baik Jadi ini ada Garis bawah adalah Seperti yang disampaikan Dua narasumber kita sebelumnya Memang setiap tahun ya Angka pengguna ini Semakin meningkat Ini ada data Seperti itu ya Pak Tapi yang belum Dan juga yang masih Beredar di luar sana Masih banyak Seperti itu ya Pak Permasalahan dan lain-lain Kita kembali ke Budesi Tadi Budesi Kita sudah mendengarkan Pemaparan data Dari Pak Wisnu Terkait dengan Bagaimana pola Dari provinsi Jambi Arus dan lain-lain Kemudian juga Karena provinsi Jambi Adalah daerah lintasan Seperti itu Nah ketika tadi Membahas tentang Keremaja Menarik Bahwa ada istilahnya Apa ya Badai, topan Dan lain-lain Dalam diri Diri remaja Mencari identitas Apakah itu juga Salah satu indikasi Seseorang akhirnya Menggunakan narkoba Atau kenapa Akhirnya usia produktif Yang paling gencar banget Kena narkoba Terima kasih Sama Pak Kepala Pak Wisnu Kalau Mulainya itu Ada di usia produktif Jadi usia produktif Itu usia remaja Kalau yang saat ini Usia remaja Kita bisa mulainya Di start Di 13 14 Dan seterusnya Begitu Nanti dibatasin Kalau secara undang-undang Kan remaja itu Sampai dengan 20 Eh secara undang-undang Sorry Secara Tugas dan tahapan Perkembangan itu Sampai dengan 20 21 Tapi kalau secara undang-undang Kan remaja itu Sampai dengan 17 Karena 18 Sudah dianggap dewasa Nah kenapa di usia itu Karena tadi Mereka itu Butuh kelompok Butuh lingkungan sosial Terus kemudian Butuh pengakuan Terus kemudian Butuh dihargai Nah pada saat Di usia-usia tersebut Peran orang tua Yang tadinya bisa Oh ya kamu harus begini Kamu harus begitu Itu kan gak bisa lagi Karena udah ada Pengaruh lingkungan di situ Nah kenapa mereka Akhirnya bisa Di usia paling banyak Dan bisa terjerumus Sama narkoba Karena tadi Dia ingin diakui Sama lingkungan Pengen diterima Sama lingkungan Terus juga Ada masalah yang Tidak terpecahkan Mungkin juga dengan keluarga Yang tidak bisa dikomunikasikan Akhirnya Larilah Ke situ Hal yang paling mudah Untuk mereka melupakan Itu kan adalah narkoba Sekali mencoba Sekali mencoba Ini pendampingan Ini pendampingan tadi Agar memang dikuatkan Ketika lingkungan tadi Yang memang berubah-ubah Tapi tetap Anaknya bisa Dalam posisi yang kuat Ini kita ke Tokopo Buddha Bang Ismet Tadi Bang Ismet juga Menyampaikan hal yang sama Kita mengutip Dari Budesi Bahwa saja Terkait dengan Circle Ini kan anak-anak muda Sekarang apa sedikit Bahasanya circle Lingkungan Kelompok Seperti itu Ini seperti apa Skena Seperti apa Bang Ismet Ya makanya Disampaikan bahwa Yang disampaikan Bapak Kepala BNN Provinsi Den Ibu Yang rentan itu mana Jujur ya Pak Mungkin Pasar ini kan pasar gelap Juga jujur Mereka riset Dia mencari pasar mana Yang tempat mereka juga Bisa mengedarkan ini Itu juga kita harus perhatikan Jujur sebenarnya Pemuda adalah korban Kita semua ini adalah korban Yang akan dijangkau oleh Pasar-pasar gelap itu Ya untuk Kita melihat Di circle mana Anak-anak muda ini Dia Aktivitasnya apa Itu juga mempengaruhi Ruang lingkup Dan gerak mereka Maka Anak-anak muda Harus memang punya Ide-ide kreatif Dan gini Ada ruang-ruang yang bisa Mereka mengepresikan Hobi mereka Mungkin mereka Hobi warah raga Mereka Bernyanyi Segala macam profesi Itu juga akan Mempengaruhi Ruang-ruang mereka Untuk tidak terjangkit Dengan hal itu Kita akan bisa melihat Ruang-ruang mana Yang bisa dirasukin Oleh-oleh Pasar-pasar gelap itu Kita bisa melihat Ya circle-circle mana Akhirnya gini Anak-anak muda Mereka terjebak Yang dalam arti Kena negatifnya Seperti ini Mereka terjebak Dalam ruang-ruang Yang dianggap mereka Itu bisa menerima mereka Karena Pasar-pasar itu kan Mereka lagi Pengen diterima Oh ini aku loh Ini segala macam Tapi kan Yang aku ini Ini ruangnya salah Dan akhirnya Mereka terjebak Dalam ruang lingkup itu Dan akhirnya larut Dan mereka sulit keluar Dan kenapa saat mereka Di dalam situ Akhirnya kan mereka Mau keluar ke ruang yang baru Yang pasanya berubah Mereka gak pede Nah ini Ini yang mempengaruhi Sebenarnya Dia dirasuki dulu Dan akhirnya Ruang-ruang ini Tercipta dengan sendiri Dan dia akan mengakar Dan mengakar Mencari ruang-ruangnya sendiri lagi Pasti ya Yang kebaikan Akan ketemu dengan kebaikan Keburukan akan bertemu Dengan keburukan Nah ini Maksudnya kita juga Harus jelis Benar Kita harus semua Bertanggung jawab Semua orang tua Pemerintah Pihak pendegang hukum Semua Bertanggung jawab Masyarakat Segala macam Gimana sih secaranya Ini memang Kita amasin bersama Ini memang kejahatan Sudah dijadikan kejahatan Baik Baik Ismet kita tahan dulu ya Pak ya Sepertinya ada penelpon nih Bapak Kita tahan terlebih dahulu Halo selamat sore Halo Putus Baik Sepertinya terputus Dari telpon kita Kita akan lanjutkan Tadi memang menarik ya Dari Bang Ismet Sampaikan bahwa memang Ketika ada Kelompok-kelompok tertentu Yang mendukung perilaku itu Untuk muncul Maka akan perilaku itu Terus diperkuat Seperti itu ya Bang ya Maka ada mengakar-mengakar Nah baik Kita ke Pak Wisnu nih Pak Wisnu Tadi kita sudah melihat memang Apa istilah Permasalahan narkoba di Indonesia ini Bukan sesuatu yang baru Tetapi memang ekstra ordinary tadi ya Sesuatu yang luar biasa Dampaknya baik itu Efeknya dan lain-lain Seperti itu Nah ketika kita membahas tadi Apakah efek jerah Yang ditimbulkan saat ini Undang-undang Sudah bisa membantu Untuk mengurai Hal tersebut Pak Apalagi terkhusus nih Kalau sudah berhubungan dengan anak Biasanya anak ini kan Dilindungi secara hukum Seperti apa dan lain-lain Nah kita akan Angkat lagi Sepertinya ada telpon ya Pak Wisnu ya Kita akan lagi Halo Selamat sore Selamat sore Bung Akbar Iya baik Ini Pak Yudi di Teladai Betul terima kasih Suaranya sudah sirikas sekali Baik Silahkan Pak Yudi Ya terima kasih Mohon waktunya sedikit Pak Ajit ya Saya takut Saya tidak nyampe Komitmen saya Bicara saya Nanti terputus Mohon dipergi Saya diberikan ruang sedikit Pertama yang saya hormati Bapak Rikjen Wisnu Andoko Kepala BNN Pemijambi Yang saya hormati Dan ada Ibu Desi Jadi Ketua Kimpunan Kesecolok Provinsi Jambi Dan ada Bang Ismet Raja Juga termasuk tokoh Masyarakat Jambi Yang berada di Studio TVRI Benarnya Markoba ini ya Menurut saya bukan barang baru Barang yang cukup lama Tapi tadi disebut bahwa Kejahatan Luar biasa Jadi artinya Kalau kita Tetapkan Title-nya Kejahatan luar biasa Artinya Masyarakat Luas Tidak tergantung oleh BNN Itu juga harus luar biasa Menyikapinya 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 Melaporkannya Itu menurut saya Kalau cuman BNN Dan dia mungkin tidak Nah Bersihkan masyarakat Narkoba ini Ada dasarnya Kalau kita Bicara kota Jambi Ini ada Sebelas kecamatan 68 Kelurahan 1.606 RP Jumlah penduduknya Sudah 650 ribu Jiwa Lebih Sampai 700an Nah kalau provinsi Ya ada 11 kabupaten Dan 2 kota 3 juta Pendudukannya Perhatikan artinya Pada kesempatan ini Saya ingatakan Bahwa provinsi Jambi Kota Jambi ini Sudah penuh Dan padat Penduduknya Makanya Narkoba ini Terjadi Itu sederhana Menurut saya Kita pakai aja Hukum ekonomi Adanya permintaan Coba bayangkan Kalau permintaan itu Ditegah Tidak akan mungkin Dia Supply Akan datang Akan masuk Tidak akan mungkin Jadi Justru tracingnya Di permintaan itu Deteksi dininya Sehingga Supply Akan sendirinya Tidak akan mungkin Bisa masuk Apalagi Di pergetat Nah Itu yang Menjadi persoalan Selanjutnya Dulu itu RT 10 sampai 15 tahun yang lalu Bapak-bapak Ibu Narasumber Kita rasakan diri Bahwa jarum aja Jatuh di RT Itu orang tahu Bayangkan Baik Sekarang Kita rasakan lagi Dengan adanya Kemajuan Teknologi Macem-macem lah Maju semua Anda-menda mundur Termasuk Narkoba Juga maju Sudah hilang Rasa Sensitifis Masyarakat Itu antara Dengan masyarakat Yang kedua Hilangnya rasa Kepedulian Kena sibuk Dengan jenet Dan matematik Termasuk Orang tua Sama-sama Sibuk Jadi kita Tidak bisa menyalahkan Timbul KP-KP Hiburan Yang berpotensi Transaksi Narkoba Itu Jadi memang Ya Berat sama Dipikul ringan Sama Di jising Ini persoalannya Tidak bisa diserahkan Pada BNNB BNNP Sudah menghukum Dua orang Dengan hukuman Mati Dan Sumur hidup Kan luar biasa tuh Nah ini Dianggap Suatu Efek jera Mudah-mudahan Ini efek jera Ya kan Nah Kita lihat lagi Di penjara itu Kalau kita masuk Tidak lain Tambahannya adalah Penghuni Narkoba Apakah kita harus Tambah terus Tidak ada Hanya Dipenuhi oleh Orang narkoba Makanya Pertanyaannya Kepada Ibu Saku impunan Psikolog ini Pertanyaannya Apakah Apa namanya itu Klinik Daripada Narkoba ini Apakah sudah layak Atau tidak Di jambi ini Baik Apanya yang kurang Atau masih Belum terpurna Untuk Dapat melayani Masyarakat yang Harus di rehabilitasi Baik Pak Yudi Jadi saya rasa Itu saja Sampai saya Saya tidak pernah Melihat bahwa Tingkat Apa namanya itu Penurunan dari Badan narkoba ini Bahkan Terus meningkat Ya kan Jadi artinya Peran masyarakat Sebanyak ini Selain BNPB ini BNNP ini Ya Artinya masih Dipertanyakan Itu Baik Pak Yudi Masih dipertanyakan Menurut saya Peran masyarakat Itu Luas itu Itu masih Tidak peduli Juga menurut saya Saya rasa itu saja Ya Mudah-mudahan Dari dua Diukum mati Dengan hukum Semua hidup ini Ini merupakan Efek jera Bagi orang-orang Yang ingin Dan ingin Mau Masuki kedua Narkoba ini Saya rasa demikian Mudah-mudahan Generasi Mas 2045 Nanti tidak diisi oleh Orang-orang Narkobais Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Yudi Di teladai menarik ya Ada dua Segmented Yang dihamati Seperti itu Bagaimana memang Tadi terkait dengan Pertanyaan kita sebelumnya Apakah efek jera Ini timbul Dan juga bagaimana Melihat remaja ini Sendiri berhadapan Dengan hukum Ketika penggunaan narkoba Dan tadi juga Bagaimana Rehabilitasi Terkait dengan Narkotika ini Sendiri sudah Mumpun atau tidak Seperti itu Tapi kita tahan dulu ya Pak Kita akan jedah Terlebih dahulu Nanti kita akan kembali Dengan bagaimana Sebenarnya respon Yang dikeluarkan dari BNP Juga dari psikolog kita Dan juga Bang Ismet Usai jedah Masih akan kembali Tetap di Dialog Ruang Publik Ada kembali Dan tadi kita masih membahas Tentang bagaimana Sebenarnya peran kita War on drugs Atau juga melawan Narkotika yang ada Di Provinsi Jambi Kita akan kembali Ke Pak Wisnu Pak Wisnu Tadi kita membahas Tentang undang-undang Dan lain-lain Yang tadi Diapresiasi juga Dengan Pak Yudi Baru-baru ini Berhasil Memberikan Putusan pengadilan Terkait dengan hukuman mati Dan juga penjara sumur hidup Nah ini seperti apa Sebenarnya efek jera Terkhusus untuk Remaja dan anak muda Baik terima kasih Terima kasih kepada Pak Yudi Yang telah memberikan Support dari kami Ya memang benar Itu Kasus tahun 2023 Tepatnya di bulan Oktober Tanggal 3 Oktober Saya ingat itu Kami Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Berhasil mengungkap 10 kg sabu Berikut 5.000 butir ekstasi Ini Pengungkapan yang terbesar Dan dalam sejarah PNNP baru kali ini Alhamdulillah kita dapat Pengedarnya Kemudian Juga Sebagai kurirnya Dan semua Barang narkoba itu Dari Sumatera Utara Yang dibawa ke Jambi Kita tangkep di Daerah Pucuk Di Jalan Raja Wali 3 kg Kemudian 7 kg Mau dibawa ke Bungo Namun kita potong Di daerah Mersam Ya memang kita kejar-kejaran Sama mereka Alhamdulillah Alhamdulillah kemari Kami juga dapat informasi Dari Pengadilan Bahwasannya Dari 3 tersangka 2 dihukum mati Dan 1 Seumur hidup Namun mereka banding Dibanding di tingkat Provinsi 3-3 nya hukuman mati Jadi ini Saya syukur Alhamdulillah Dan ini Komitmen kita semuanya Karena Banyak ya Yang tentunya Kasus narkotika Kemudian Masuk kita proses Kremelajajah sistem Namun ternyata Dihukum Tidak sesuai dengan Perbuatannya Nah Alhamdulillah ini Karena Hakim Berani memutuskan Karena memang mungkin Dilihat dari barang bukti Yang begitu banyak Kemudian mereka Bukan sekali saja Tapi berkali-kali Mengedarkan narkoba Sehingga pantas lah Dihukum mati Terima kasih Pak Pak Yudi Pak Yudi Kemudian Perlu kami tambahkan Kami juga tambahkan Dari Aded Budesi Maupun Pak Ismet Raja Kenapa kok Maraknya Penyalahgunaan narkoba Kami berdasarkan data Yang kami punya Dari PNN Kecasama dengan BRIN Ternyata Sumber narkoba itu Yang paling banyak Dari teman Atau pacar Ada sekitar 88,4% Meskipun Sumber lain Ada Dari pengedaran Tapi paling banyak Justru teman Yang dekat Teman atau pacar Nah ini kan Kalau kami Analisa Ini berarti usia-usia produktif Tadi yang disampaikan oleh Budesi Dan Yang lebih parah lagi Alasan mengapa Mereka pakai narkoba Yang paling tinggi adalah Tentunya Diajak oleh teman Atau pacar Kemudian Coba-coba Dan untuk bersenang-senang Nah ini Tiga alasan pokok Inilah yang Yang ratingnya Paling tinggi Persennya Kemudian kami Kaji lagi Ada tiga faktor utama Penyebab Kenapa Pokok penyalahgunaan itu terjadi Yang pertama Faktor individu Yang kedua Faktor keluarga Dan ketiga Faktor lingkungan sosial Nah ketiga inilah Harus kita bedah sama-sama Bagaimana Apa namanya Tindakan dari pemerintah daerah Bagaimana juga OPD yang terkait Bagaimana juga Masyarakat Ikut ambil semuanya Karena tiga faktor ini Tidak bisa Parsial Harus kolaboratif Harus komprehensif Demikian Pak Jadi Pak Pak Ini terkait dengan Ada aspek Yang harusnya menjadi Fokus utama Sama-sama Seperti itu ya Pak Melihat bahwa keluarga Kemudian juga lingkungan sosial Dan juga lingkungan masyarakat ini Menjadi penentu Individu itu akhirnya Menggunakan narkoba atau tidak Nah kita ke Budesi Tadi Pak Yudi juga sempat Menyentil sedikit Terkait dengan Bagaimana sebenarnya Fokus rehabilitasi Ketika memang Seseorang akhir terjerumus Karena mau tidak mau Kita harus mengeluarkan lagi Beban negara ya Untuk membantu Pengguna narkoba ini sendiri Kembali pulih Seperti sediakala Walaupun memang Presentasinya tidak akan Seperti waktu semula ya Budesi Atau seperti apa Budesi Oke baik Terima kasih Rido Terima kasih Pak Yudi Membuat apa ya Memberikan insight baru Buat saya Memang kalau Selama ini Kalau di BNNP sendiri Kalau di Badan narkotika Provinsi itu sudah ada ya Pak Untuk tenaga psikolognya Sudah ada Tadi juga sempat diskusi juga Sama Pak Kepala BNN Provinsi Kita mungkin akan Sinergi Tadi ya Pak Butuh sinergi Untuk Untuk ketersediaan Karena Seperti yang tadi Saya sampaikan di awal Itu kan salah satu Dari penyebab mereka Itu kan Salah satunya individu Nah individu ini Ada masalah Karena orang itu Tidak mungkin Menggunakan narkoba Kalau dia Tidak ada masalah Gitu kan Atau mungkin Tadi sekedar coba-coba Nah coba-coba juga Kalau dia tidak punya masalah Dia tidak akan mencoba Gitu kan Nah itu Jadi Hal-hal yang kecilnya Yang menyebabkan Tadi sudah disampaikan Sama Pak Wisnu Itu yang akan menjadi Fokusnya dari Para tenaga psikologi Begitu Nah kenapa Tadi sudah disampaikan Sama Pak Yudi Apakah sudah standar ya Tadi kalau tidak salah Begitu ya Sudah standar untuk Rehab-rehap Sampai dengan saat ini Kita masih berusaha Untuk menyesuaikan Dengan standar gitu Karena kan Seperti yang kita tahu Tenaga psikolog di Provinsi Jambi sendiri Itu juga tidak banyak Tidak mencapai Angka 50 gitu Angka 50 juga Di kabupaten kota Tapi kalau untuk Di kota Jambinya sendiri Itu tidak mencapai Di angka 30 Untuk tenaga psikolognya Dan itu juga mereka Sudah Sudah Ada pekerjaannya Masing-masing Nah tapi Kalau memang Dari BNN sendiri Atau mungkin Dari teman-teman Yang memang Membuka Rehabilitasi Itu kami tidak 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 Akan Menjauhi itu Jadi dalam arti kami Tidak akan Oh itu bukan ranah kami Enggak Tapi tetap akan menerima Untuk sinerginya Begitu Jadi Kami di Psikisnya Nanti Ke tenaga medisnya Untuk di fisiknya Jadi sinerginya disitu Jadi karena kan tadi Sudah disampaikan Masalah-masalah Masalah nasional Terus kemudian juga Bukan PR-nya BNN aja PR-nya kita semua Jadi memang Kalau ini Untuk ranahnya Psikologi itu Kami akan bantu Tapi Ya tadi Seperti yang sudah disampaikan Ada juga Hal-hal yang Mungkin tidak Dipelajari Di psikologi Karena tadi sudah disampaikan Juga sama Pak Kepala Itu kan ada Adiksi Konselor adiksi ya Pak ya Nah konselor adiksi itu Tidak Tidak dipelajari Di psikologi Berarti ada butuh Pelatihan kembali Begitu Itu ya Pak ya Harus ada pendekatan Pendekatan yang Peningkatan kompetisi Untuk para psikolog Atau konselor Kalau kita kan Di psikologi itu Konselor atau Konseling secara Universal aja Gitu kan Khususnya adiksi Iya Adiksinya Nah kita ke Bang Ismet Bang Ismet Tadi sudah mendengarkan Bahwa Bebang Tadi sudah ada beberapa Efek cerai yang ditimbulkan Dan lain-lain Bebang dalam prosesnya Ini butuh Pematangnya lebih lanjut Kemudian juga rehab Dan lain-lain Ini ketika kita melihat Sudah banyak kasus Persebaran Apakah Bebang Pemuda ini Sudah mulai sadar Bahwa ketika dia melakukan Tindakan tersebut Ini akan berdampak Terhadap dirinya Lingkungan dan keluarga Seperti itu Atau memang masih jauh Dari kata penyadaran diri Seperti itu Bang Ismet Ya kita melihat Dari undang-undang itu sendiri Sebenarnya kan Peredaran ini kan Makanya bilang Katakanlah masyarakat Secara umum Itu adalah korban Makanya akarnya mana Jadi yang dicari ini Akar permasalahannya apa Pastikan Bandarnya misalnya Atau penyuplai Segala macam Ya kita Sebenarnya kan Katakan anak muda Ya saya mengangkat tentang Anak muda Anak muda ini adalah Sasaran empuk Kenapa Mereka masih wabil Segala macam Lagi mencari jati diri Pasar-pasar ini kan Mencari mana yang tepat Yang mana yang cocok Yang dalam arti Yang konsultifnya Memang setiap hari juga Segala macam Yang pasti Anak muda Hari ini Itu memang butuh Perhatiannya Tidak Orang tua pasti Kalau dia di sekolah Pendidikan guru Atau dia di ruang-ruang Tertentu Berarti kan Semuanya tuh Harus memang Tergambar Anak muda tuh Ngapain gitu Maksudnya harus jelas Mereka nih Hobinya apa Mungkin juga Mempengaruhi juga Apa yang disampaikan Pak Wisnu dan Mbak Dia kan butuh Pengakuan hari ini Anak muda ini kan Lagi pingin Pingin diakui Gue pingin di Gimana Maksudnya dia tuh Pedianya Menge-explore Segala macam Mau didengar Yang mendengar mereka Ini siapa Dan akhirnya Teman terdekat Kan teman terdekat Aku mendengar kamu Segala macam Dia kan gitu Hari ini Siapa yang bisa Mendengarnya Kalau gue lihat Anak muda hari ini Siapa yang bisa Mendengarnya Akhirnya kan Yang mendengarnya Ada yang salah Akhirnya kan Kedekatan Emosional yang dilakukan Dia merasa Pengen didengar Didengar orang yang salah Di ruang yang salah Itu akan mempengaruhi Psikologinya Di ruang Dalam lingkungannya Itu seperti itu Baik berarti Istilahnya pemilihan Yang diharapkan Harusnya memberikan Dampak positif Orang tua sih Kan gini Kalau di sekolah Di rumah tanggung jawabnya Orang tua Di sekolah Tanggung jawabnya negara Jadi kolaborator ini Yang harus diperhatikan Anak-anak kita Misalnya mau kemana Aktivitasnya kemana saja Itu kan harus Juga tahu Jangan di Benar juga Kata Pak Yudi Orang tua sibuk Main gadget Ya itu juga kan Dia gak tahu Anaknya kemana Segala macam Sebenarnya kita harus berperan Di rumah orang tua Di sekolah Di pendidikan Misalnya negara Ya BNN dalam arti Memberikan regulasi Untuknya Psikologi Sebenarnya jujur Mereka nih Apabila sudah terdampak Terdampak Baru ke psikologi Sebenarnya Sudah dipreventi Sudah dipreventi Pencegahan Jadi tadi Istilahnya Kalau kata Bang Ispet ini Ketika remaja Atau pemuda ini Mencari teman Yang harusnya mendengarkan Dengan acara yang positif Seperti itu ya Rangkaian agenda yang membangun Tapi malah akhirnya Menjerumuskan Sebaliknya Nah kita ke Pak Wisnu Lagi deh Pak Wisnu Ketika kita membahas narkoba Mungkin secara umum Masyarakat ini sebenarnya Sudah lumayan mengerti Bagaimana dampak Dan lain-lain Tapi mungkin Ingin disampaikan Lebih dalam lagi Sebenarnya dampak Lebih jauhnya Seperti apa Pak Wisnu Iya jadi begini Saya sepakat tadi Sama Bang Ismet tadi ya Memang Masyarakat Secara umum Sudah tahu Bahaya narkoba Dampak buruk Tapi kenapa kok Masih makin Tadi dikatakan oleh Budesi betul Salah satu faktor utama adalah Tadi mungkin Stres Mungkin juga Pelampiasan Akumulasi itu Dari awal Tapi penyebab utama adalah Tadi faktor individu Keluarga Dan di keuangan sosial Bagaimana individu Bagaimana kita Bisa menolak Katakanlah tidak Dengan narkoba Tapi kadang-kadang Sama pacarnya Kita gak tahu Dia dikasih minum Padahal minumnya Ada narkobanya Dikasih makanan Ada narkobanya Ini yang harus kita luruskan Harus kita selamatkan Sehingga Pecandu Korban penyalahguna Maupun penyalahguna Wajib menjalani Rehabilitasi sosial Dan medis Ini punya undang-undang 35 tahun 2009 Pasal 54 Itu Pak harus kita pahami Betul Namun ketika ada Bandar narkob Bandar pengedar Kuril Proses Kriminal jajah sistem Betul Nah kembali kepada tadi Kenapa kok Ini narkoba Kok gak pernah Selesai di muka bumi Jawabannya cuma satu Karena ada yang pesan Seperti yang tadi Sampai ke Pak Yudi Betul Karena ada permintaan Suplai akan terus Karena kami Semenjak kami datang Kami utamakan pencegahan Kami bergerak Dari hulunya Bukan hilir Kalau hilir Kasian Budesi Sudah kejadian Biskolog di counseling Di rehab Tapi kita pencegah Kita pencegah Nah di dalam pencegahan ini Banyak domain Banyak yang bertanggung jawab Bukan hanya PNS saja Ada pemerintah daerah Disitu ada Ada OPD yang berkaitan Ada juga mungkin Orang tua Sekolah Kami ada Membagi empat klaster Ketika kami melakukan Kegiatan pengembangan kapasitas Instansi pemerintah Lingkungan pendidikan Lingkungan masyarakat Dan pelaku usaha Empat klaster ini harus Ikut berperan Tidak bisa tidak Betul apa yang sampaikan Pak Yudi Tidak bisa tidak Kalau PNN sendiri Gak mampu Harus semua Berkolaborasi Sama-sama Bagaimana kita bisa melakukan upaya Edukasi dan pencegahan Demikian Baik Berarti ini memang harus kolaborator Sekali lagi ya Tidak bisa berdiri sendiri Kalau kita membahas dampak Dan lain-lain ini Tentu ya Tadi sudah disampaikan juga Secara tersirat Dan di banyak media literasi Dan lain-lain ini Sudah ada pasti dampak fisik Psikis dan lain-lain Tapi yang paling penting adalah Ketika kita membahas tentang Orang yang ingin menggunakan narkoba Yang sudah Tercerat narkoba ini sendiri Ketika dia ingin lepas Seperti apa Bu Desi Bagaimana mencegah Diri ini Misalnya nih Contoh saya Pengen coba nih Gimana caranya Supaya saya tidak mencoba Dan kalaupun memang sudah mencoba Gimana cara melepas Bu Dari perspektif psikolog Ya terima kasih Jadi saya ingat Pada saat saya Jadi konselor Di salah satu Pusat rehab Dia itu pada saat Besok Dia itu mau diterima Dia itu sudah diterima Di salah satu Perguruan tinggi Tapi pada Hamin satu Temennya datang Karena dia udah Temennya udah tahu Kalau dia udah pulang Dari rehab Terus kemudian Itu ya Pak ya Kedaruruh ya Akhirnya Dia pakai lagi Pakai lagi Ditinggalkanlah kuliahnya Begitu Nah pada saat itu Jadi saya berpikir Kenapa sih Seperti itu Nah ternyata Pada saat dia sudah nyoba Terus kemudian Ini kan stigma negatif Masyarakat juga kan Berperan ya disitu ya Oh ya dia itu Maka itu Pasti ada maka lagi Nah hal-hal yang negatif Yang diberikan Sama masyarakat sekitar Itu juga mempengaruhi dia Untuk dia kembali lagi Karena dia ngerasa tadi Oh lingkungan ini tuh Nggak nerima saya Yang nerima saya tuh Lingkungan yang ini Tadi balik lagi Ke lingkungan sosial Begitu Nah terus kemudian Dia udah Kalau belum Berarti dia Nggak mendekati itu Dalam arti kita cegahnya Ya hal-hal yang berkaitan Dengan tadi Ya sudah sampaikan Sama Pak Kepala BNN Upaya preventifnya Seperti apa Karena sudah kita tahu Semua ya Semua tuh udah tahu Sudah tahu tuh Narkoba itu apa Terus jenis-jenisnya apa Bahayanya tuh Udah tahu semua Tapi pada saat kita Terbentur pada satu Satu masalah Satu keadaan Yang kita tidak bisa mundur Itu Itu yang menyebabkan Remaja-remaja kita ini Saya harus bagaimana Jadi mereka itu Tidak diajarkan Untuk problem solving Yang dikejar di sekolah Adalah kognitif Kognitif Pokoknya tuh ranking Tinggi Terus nilai itu tinggi Itu yang dikejar di sekolah Tapi bagaimana mentalnya Memperbaiki mentalnya Itu nggak Banyak 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 Mungkin banyak Ya Banyak Sekarang ini ya Yang tidak Kesitu arahnya Tapi kamu harus Juara ini Kamu bisa ini Kamu bisa ini Tapi mereka itu Juga butuh didengar Disampaikan sama Bang Ismet tadi Nah itu PR-nya siapa PR-nya kita sama-sama Nggak cuma bisa PR-nya BNN Jadi harapan saya Tadi jadi Dapat lagi nih Dapat ide baru lagi Mungkin di sekolah Setiap minggu Ada nggak liap Ayah Jadi kayak Peer counselor Atau Chang agent gitu ya Sebaya aja Karena bahasanya mereka kan Bahasa kita mungkin Terlalu tinggi Atau Sudahlah Nggak ngerti lah Gitu kan Lebih Lebih kesitu Tapi kalau udah terjerumus Dan dia menyadari Saya udah pake Saya tuh mau berhenti Ya udah Lari lah ke tempat rehab Pergi ke tempat rehab Yang penting ada niat dulu Untuk memperbaiki diri Seperti itu ya Bu Desi Karena percuma ya Pak Didorong-dorong sama orang lain Tapi sendirinya tuh Nggak punya niat untuk Berhenti gitu kan Harus diri diri sendiri Harus diri diri Baik Soalnya itu Bu Desi dan juga Bang Ismet Kita tahan terlebih dahulu Karena seperti kita akan Iklan terlebih lagi ya Jadi menarik nih Ketika memang balik lagi Intinya ketika memang Kita sudah terperangkap Harus ada niat Keinginan untuk kembali Berubah Dan usai jeda Saya akan kembali Tetap di dialog ruang publik Terima kasih saudara yang dikembali Membahas tentang narkoba ini Sesuatu yang tidak bisa Sederhana membahasnya Mungkin satu topik bisa sampai Berhari-hari Seperti itu ya Pak ya Tapi harap aja tadi Dengan apa yang kita sampaikan Dari narasumber kita Dapat memberikan dampak positif nih Untuk bisa menjadi lebih baik lagi Dan kita akan mendengarkan Closing statement Atau penyampaian terakhir Dari tiga narasumber kita Masing-masing Kurang lebih Waktunya 30 detik Bapak ya Ada yang disampaikan kepada Pemirsa Silahkan Pak Terima kasih Kami selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Mengharapkan Dan tentunya juga Mengajak Seluruh komponen masyarakat Seluruh generasi penerus bangsa Jangan sekali-sekali Menyentuh narkoba Ingat Prestasi Anda Belajar Anda Akan rusak Gara-gara narkoba Dan sekali lagi Kebetulan besok Kami akan Melaksanakan kegiatan Dalam rangka Hari Anti-Narkotika Internasional Tanggal 29 Juni 2024 Dengan tema Masyarakat bergerak Bersama melawan narkoba Untuk memwujudkan Indonesia bersinar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Wisnu Handoko Sudah penyampaian terakhir Kita lanjut ke Bu Desi Apa yang ingin disampaikan Kepada teman-teman di luar sana Bolehlah 30 detik lebih Oke baik Terima kasih Saya dari Himpunan Psikologi Indonesia Untuk wilayah Jambi Terima kasih atas undangannya Kami membahas secara psikologisnya saja Jadi kalau misalnya Adik-adik remaja kita Anak-anak saya lah ya Seusia anak-anak saya Karena narkoba ini Tidak menyentuh Orang-orang yang sehat Secara mental Secara kognitif Jadi kalau kita merasa punya masalah Silahkan cari profesional Kalau misalnya Oh psikolog tuh mahal gitu Coba di DM Di IG-nya Himsi Kita punya IG Untuk Himsi wilayah Jambi Silahkan di DM Misalnya ada kendala apa Terus butuh apa gitu kan Nanti kita Bisa fasilitasi untuk diarahkan kemana Begitu Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri Kita butuh orang lain Kita butuh tenaga profesional Silahkan Silahkan dihubungi kaminya Terima kasih Tetap sehat mental Wah luar biasa Jadi IMS ini terbuka Jika memang ada ingin Membutuhkan bantuan Seperti itu ya Betul Silahkan Bang Ismet Ada yang disampaikan Kepada pemuda di luar sana Bang Ismet Terima kasih Untuk penutup Untuk anak-anak muda Indonesia Khusususnya Proposisi Jambi Jauhi narkoba Berkarya dan berprestasi Itu menjadi solusi buat kita Bahwa Kita juga anak-anak muda Hari-hari ini Harus memang benar-benar Merubah mindset Bahwa ini menjadi musuh kita Bahwa Narkoba harus Dilawan dari diri kita sendiri Dari lingkungan kita Dan juga keluarga Bahwa Narkoba adalah Musuh kita Dan kita harus perang Baik Terima kasih banyak Bang Ismet Sekali lagi kami ucapkan makasih Pak Wisnu Kemudian Bu Desi Dan juga Bang Ismet Sudah hadir bersama kami Di dialog ruang publik Dan tadi pembahasan kita Sudah begitu Bajak Memang waktu yang terbatas Tetapi ada poin menarik Di bawah Memang narkoba ini adalah Kejahatan ekstraordinari Di mana sebuah orang Harus memiliki tanggung jawab Dan fungsi yang sama Baik itu dalam proses Preventifnya Ataupun juga kuratif Dalam penanganannya Dan Ketika kamu memiliki masalah Jangan kamu pendam sendiri Tapi carilah bantuan profesional Sehingga kamu dapat diarahkan menjadi lebih baik Saya Hazard Akbar Wakil Kerabat Kerja yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!